Ini saya menulis apa yang saya inginkan, dan saya pampang di meja belajar saya. Jadi ini mas, padahal belum tahu terus ini, ini bismillah masuk. Pembangunan ini sejak pertama, setiap masuk itu sudah ditulis-tulis sendiri, Tiano sendiri. Ya, senang ya pastinya, terharu, tidak menyata, tapi kembali lagi saya punya tanggung jawab untuk membawa nama baik sekolah. Jadi saya di sana harus belajar lebih kira lagi supaya saya bisa membawa nama baik sekolah SMA yang satu-satunya. Harus sering belajar, nggak boleh menyerah, kayaknya harus panjang minyak, panjang minyak, nggak boleh putus asa, terus nggak boleh bosen-bosen untuk buka-buka buku latihan soal. Kalau dalam sehari, Dek, mungkin bisa belajar berapa jam, Dek? Minimal 8 jam. 8 jam. Untuk pelajaran favorit apa sih, Dek? Pelajaran favorit saya EXAC, jadi matematika, fisika, kimia, politik. Saya dua bimbel, sejua bimbel sama mendatangkan guru sendiri. Terus memilih kedokteran UNER? Karena kedokteran UNER itu termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia, dan itu merupakan cita-cita saya dari kecil. Karena saya melihat dokter itu baik, ramah, terus suka nolong orang, jadi saya terpacunya dari situ. Bagaimana, Dek, menjaga motivasi agar terus giat belajar dan tidak malas-malasan? Ya, seperti yang dibilang orang tua saya tadi, saya menulis apa yang saya inginkan, dan saya pampang di meja belajar saya. Jadi, setiap kali saya down, saya lihat lagi, saya punya impian, saya nggak boleh nyera di situ. Perhasilan Rizki untuk masuk di FK UNER ini kan juga tak lepas dari peran orang tua. Mungkin seperti apa, Bu? Cara memotivasi Rizki atau mengingatkan Rizki? Ya, sebenarnya anaknya kan memang dari awal sudah punya disiplin yang. Tinggal saya menguatkan aja, jadi kalau kamu punya cita-cita, ya kamu memang kejar cita-citamu itu dengan segala komitmennya. Jadi, ya disiplin kamu jawab itu ya harus kamu jalani, kamu bisa mencapai itu. Saya pemeni, saya memenuhi semua kebutuhan dia, keinginannya apa, termasuk vitamin, termasuk apa, lautnya nanti apa, mintanya apa, vitaminnya apa, susu, itu sudah saya sediakan. Terus, kadang-kadang kalau ayah dilumas, susunya belum diminum, dibukain, susunya baru ini dulu, ini ayah diminum. Terus, kadang-kadang anaknya kan sampai lupa-lupa anak minum. Tetap orang tua, kadang usianya juga segini, tetap orang tua itu mengingatkan. Jadi, ini kamu harus minum, ini kamu minum. Selamat menikmati!